Oke ini adalah tips bagi teman-teman yang mendapatkan kipas angin khususnya merek-merek Cina ya yang sering dikelupesakan sudah ganti kapasitor, sudah ganti bosing tapi masih berdengung ataupun putarannya lemah nah itu saya jelaskan sedikit jadi kalau kipas angin yang model seperti itu terkecuali kalau yang dilitangnya tembaga dia biasanya ada seikring tapi rata-rata kipas yang aluminium itu yang sifatnya tembaganya itu campuran dengan aluminium itu tidak ada seikring jadi yang menyebabkan itu putarannya lemah bukan kapasitornya langsung diponis rusak ataupun bosingnya tetapi karena salah satu ataupun beberapa lilitan yang mengalami korosi dengan kabel utamanya seperti yang ada di sini nah sarannya adalah teman-teman harus membuka ini tetapi itu tadi kalau dia sudah lama dipakai otomatis ini saya hariskan sekali untuk tetap tarik pas diputus itu kelemahan kalau dia dinamo tembaganya aluminium kalau tembaga ini pasti masih kencang beberapa tahun pun pasti tetap kuat nah itu adalah solusi alternatif mengatasi kipas angin merek Cina yang putarannya lemah yang campuran tembaganya aluminium nah itu biasanya korosinya disini jadi ini panas karena tidak ada pembatas ataupun termofuse maka dia akan gosong jadi seperti yang ada di video yang saya buat ini ini mengalami patah jadi otomatis setrum yang masuk sini setengah setengah nah ini nah cukup dikiki saja pakai cutter lalu disambung kembali nanti seperti ini nah seperti itu tips yang bisa mengatasi kipas angin lemah putarannya bukan berarti kapasitor yang rusak oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di follow titik saya terima kasih